Pemirsa Gubernur DKI Jakarta berencana menata trotoar Ibu Kota agar bisa digunakan para pejalan kaki serta pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut menuai pro-kontra karena dianggap akan mengganggu keteriban umum dan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pedagang kaki lima. Revitalisasi trotoar yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tak hanya untuk memajakan pejalan kaki saja, tapi juga untuk lapak berjualan para PKL. Rencana ini sebagai salah satu solusi mengatasi para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Kebijakan tersebut berprinsip pada kesetaraan warga Ibu Kota. Selain itu, Pemprov DKI juga merujuk Peraturan Menteri PUPR No. 03 Garis Miring PRT Garis M tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Nantinya trotoar yang akan diperuntukkan untuk para PKL adalah yang berukuran lebih dari 1,5 meter. Kebijakan tersebut menuai pro kontra. Dari sudut pandang pedagang, kebijakan ini membuat pedagang dapat berjualan dengan nyaman tanpa digusur satpol PP. Namun akan ada kecemburuan sosial di kalangan pedagang kaki lima, di mana di satu daerah PKL diperbolehkan berjualan di trotoar, di daerah lain PKL diusir jika menggelar lapak di trotoar. Sementara bagi pejalan kaki, kebijakan bisa mengurangi kebersihan trotoar. Pro kontra tidak berhenti sampai di sini. Untuk mendukung revitalisasi trotoar, pohon-pohon di sepajang jalan cik ini pun ditebang. Penebangan pohon ini dilakukan dengan alasan keamanan pejalan kaki karena pohon seperti jenis angsana dianggap sebagai pohon berukuran besar yang mudah rapuh. Warga pun mempertanyakan langkah Pemprov. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.